Ada apa sih kalian sebenernya sama ayang kerupuk kulit gue? Karena gak mungkin kalo di antara kalian ini Gak ada masalah Orang jelas-jelas tadi sikap kalian beda kok Tiba-tiba aneh Ah Tolong Semoga aja tuh sapa melu gak ada di depan gerbang ya Bis parno gue ntar di karanya maling lagi Eh nanti pulangnya gue jemput ya Eh Ra 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 tunggu Ra Baru aja meminta maaf Baru pergi lagi aja Dari tadi gue ngomong juga dicuekin Semarah itu dia sama gue kalo gue telat Nih serius nih kalian masih pada diem aja sama gue Gak ada gitu niatan mau cerita Kalian sama ayang kerupuk kulit Itu lagi ada masalah apa coba Ngomong sama gue Udah Ki Mending lo duduk dulu Sebentar lagi Pak Jaya juga masuk kan Ki Yang dibilang Bonamuni bener Mending lo duduk terus lo fokus sama pelajaran Ntar kita bahasin ntar-ntar aja Hei gak usah liin pembicaraan bisa Hah Kalian jawab dulu pertanyaan gue Ada apa sih kalian sebenernya sama ayang kerupuk kulit gue Karena gak mungkin kalo diantara kalian ini Gak ada masalah Orang jelas-jelas tadi sikap kalian beda kok Tiba-tiba aneh Masih gak bisa jawab juga masih gak denger gue Udah gak ngahargain gue disini Kalian inget dong Gue sama ayang kerupuk kulit itu Sahabat kalian juga Kita sama-sama geng kabar Iya kawan Jadi selama Udah cukup Ki Oke kita bakal jelasin Tapi tolong lo tenangin diri lo duduk disitu ya Oke yuk Eh Va Gimana gue mau Mau tenang gimana gak bisa lah Ini yang lagi punya masalah ayang gue sama kalian sahabat-sahabat gue Gue mau tenang gak bisa lah Please jujur aja gitu sama gue Kita selesaiin masalah ini bareng-bareng Lo sebagai Sebagai sahabat gue dari kecil harusnya lo tuh berani ngomong sama gue sekarang Jelasin sama gue semuanya Gak kayak gini Va Lifky gue ngerti Gue bukan yang mau jelasin ke lo Tapi gue minta lo tenangin diri lo Udah itu aja Nomong sekarang Bisa gak sih Kita tuh gak bermasalah terus kayak gini Setelah Davin balik ke kita Gak bisa ya Tenang sehari aja sebentar aja Selesaikan masalah tuh harus pake cara emosi-emosi terus Ki Gue cuma minta tolong sama lo untuk tenangin diri lo Fa Udah ya Udah ya Hmm Gue kok jadi kasihan yang ngeliat Michelle sendirian gitu Memang gue pikir gue doang yang kasihan Ini yang juga kasihan tuh Syira Terus nih sekarang kita masih mau miahkan tadi Aduh ini udah tau lagi Tapi tadi Si Michelle iku berangkat bareng Bapa Negara alias si Rifky iku tau Hmm 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 Apa Inyong samperin aja ya si Michelle Yuk kita samperin aja lah Michelle Udah lo berdua Gak perlu ngerasa gak enak Kalo emang temen-temen yang lain Temen-temen lo nyuruh Buat nyewekin gue ya silahkan Gue juga gak masalah Ayo Michelle Kita tuh gak ada niatan mau ngelekin lo atau jauhin lo gak kaya gitu lo Ya kan Jack Kalo lo gak niat Kenapa lo ngelekin gue Lo berdua sahabat gue yang gue paling percaya Kenapa lo nganggep gue gak ada kemarin di Futra Emang niat berarti kalian yaudahlah Gue gak mungkin terus-terusan bohongin Okta kaya gini Gimanapun Okta harus tau kalo Rehan udah bantuin gue buat perbitin novel Tak Aku Pengen ngomong sesuatu deh sama kamu Sebenernya aku juga sih Michelle Cuman Kamu duluan aja gak apa? Kamu aja Cuma aja kamu aja Kamu aja Jadi gini Aku kan udah mikir panjang ya Dan aku memutuskan untuk Ikut ekskludens Serius? Tapi kamu gak keberatan kan, Cia? Ya enggak dong, Ta Kan aku udah pernah bilang Aku juga pernah bahas ini kan Kalo aku tuh seneng banget Kalo kamu ikut ekskludens Iya masa kamu gak malu gitu Pelacar kamu ikut ekskludens Aku takut juga kaya kamu tuh malu Karena Ntar aku dicengin gitu sama gengnya Ardi Kamu tau gimana kan pas mereka tau aku Mau seleksi ekskludens Bayu Okta Bramantia Aku tuh justru bangga banget sama kamu Bisa dance Bisa main musik Multi talent banget sih nih pacar aku Hehehe Masih kok jadi bujimu Ya kan emang bener itu fakta Makasih ya Sama Support kamu tuh berarti banget buat aku Karena emang Dan mikirin ini tuh bukan hal yang Gampang aku putusin Kalo kamu gimana? Tadi mau ngomong apa? Ehm Ini apa Aku juga mau bahas apa tadi Penerimaan ekskludens Aku pengen nanyain sama kamu Dan ternyata kamu masuk Aku jadi seneng banget deh Emang kalo misalkan soulmate tuh selalu sehati ya Bahkan yang mau kita bahas aja sama Hehehe Masih ya Sama-sama Gue gak mau ngerusak moodnya Okta Jadi gue gak mungkin cerita soal bantuan Rehan sekarang ke Okta Ehm Jalan Gue disini aja Oh iya Bisa di ngomongin soal itu Kan emas Mas berhenti sih Hehehe Gue bakal kasih kejutan buat lo tak Udah 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 Udah